Hacker Indonesia juga bobol data pribadi PM Israel. Data pribadi milik Perdana Menteri PM Israel Benjamin Netanyahu disebarkan oleh kelompok hacker atau pertas asal Indonesia, Ganosek Team atau Garuda Anon Security. Menurut akun Twitter et alal DLWKXL, seperti dikutip Senin 24 Mei 2021, dalam tangkapan layar yang diunggah akun tersebut tertera juga 2019. DLWKXL, ini dibocorkan oleh Indogostek, yang juga turut melampirkan alamat lengkap orang nomor 1 di Israel berusia 71 tahun itu. Selamat malam! Selamat malam! Hacker Indonesia juga membuka akun media sosialnya seperti Facebook English, Facebook Ibrani, Flick, Twitter serta Youtube. Masih dari postingan yang sama, akun Twitter et alal DLWKXL juga mengklaim telah merta 9.006 sandi dan email penduduk Israel. Kamu bajingan Israel, saudara kita di Palestina masih terlalu lelah untuk bernafas. Eh kamu malah menyerang balik, perang dunia maya dimulai lagi tulis mereka. Aksi lainnya juga dilakukan oleh Dragon Force Malaysia, yang mana telah meretas situs web perusahaan, yang bernilai 11 juta USD yang berbasis di Israel. Gencatan senjata dilanggar Israel, kami akan melanjutkan pertarungan KAM. Selanjutnya dalam daftar kebocoran server terbaru kami adalah sccli.com Tulis akun Twitter et alal DLWXL Pencapaian lain yang dilakukan hacker Indonesia, Garuda Non-Security, adalah meretas 24 situs studi Israel dan 11.004 email pada 18 Mei 2021, Dragon Force, Anon Ghost, dan banyak lagi merusak 24 situs dengan domain. Serta berhasil meretas basis data dari 11 situs dengan domain.il Di hari yang sama pula, mereka berhasil meretas jaringan CCTV rumah penduduk di Israel. Kelompok hacker Dragon Force asal Malaysia mengaku sukses meretas jaringan CCTV, gedung pemerintahan, dan kantor rahasia Israel. Sementara itu, seorang hacker Malaysia berinisial Operation Exposed 2021 terlibat dalam server DDEOS Israel. Kelompok dimensi T3 Malaysia dan tim Gaza hacker Palestina Terlalu berkolaborasi dan berhasil merusak 14 situs lainnya dengan domain.il pada 20 Mei. Lalu pada 21 Mei 2021, mereka mengumumkan serangan jilid 2 dengan intensitas yang tidak terlalu kuat seperti sebelumnya. Lewat Israel, ratusan nomor WhatsApp orang Israel dibocorkan oleh hacker Indonesia. Sebanyak ratusan nomor WhatsApp yang diduga milik orang Israel berhasil diretas dan dibocorkan oleh hacker Indonesia. Kelompok hacker asal Indonesia itu mengatasnamakan dirinya Ganosek Team atau Garuda Non Security. Kabar keberhasilan hacker Indonesia meretas dan membocorkan ratusan nomor WhatsApp milik orang Israel disampaikan melalui akun Facebook. Dalam bungaan pada minggu 23 Mei 2021 malam, Ganosek Team menyebut sudah meretas dan membocorkan 300 nomor WhatsApp orang Israel. 300 nomor WhatsApp Israel dibocorkan oleh Ganosek Team atau Garuda Non Security tulisnya. Mereka menyebut anggota kelompok tersebut terdiri dari Mr. Fotolio atau Tuan Fotolia, GHO 5T66 Include, XCC Zero, dan Angga Pelor. Kemudian Mr. Brown, Eka Sek 166, Rahman Senpai, Ahmad Swap Nasi 01, Lutfi Vek, Rido Senpai, dan Agun Senpai. Dalam meretas tersebut, Ganosek Team juga dibantu oleh hacker yang mengatasnamakan Padang Black Hat dan Dragon Force Malaysia. Mereka juga melampirkan daftar nomor WA yang berhasil diretas. Malaysia retas 120 situs Israel. Nama Malaysia menjadi sorotan dunia setelah sekelompok peretas dari Malaysia. Berhasil meretas lebih dari 120 situs Israel yang melibatkan database negara tersebut. Keberhasilan dan kehebatan kelompok hacker dari Malaysia secara tidak langsung telah mempengaruhi sistem keamanan siber Israel. Tak ketinggalan adalah para warganet Malaysia yang konsisten melontarkan komentar di halaman Facebook Israel dalam mengutuk tindakan mereka terhadap Palestina. Setelah berhasil meretas situs tersebut, laporan media channel 13 menyebut bahwa pasukan Israel diberi lampu hijau untuk menerjadkan serangan ke semua sekutu Hamas. Itu termasuk serangan terhadap Turki, Iran, hingga negeri jiran Malaysia. Hal itu diungkapkan oleh Jonathan Schenzer, orang yang berpengaruh dan juga pejabat di Amerika Serikat pada Sabtu. 15 Mei 2021, Jonathan Schenzer dalam akun Twitternya mengonfirmasi bahwa pasukan pertahanan Israel IDF diberikan lampu hijau dalam menyasar sekutu Hamas termasuk Turki, Qatar, Iran, hingga Malaysia. Channel 13 melaporkan bahwa IDF telah memberikan lampu hijau untuk menerjadkan semua operator Hamas di semua level, baik di dalam maupun di luar Gaza. Implikasi yang jelas untuk Iran, Turki, Qatar, Malaysia, dan lain-lain tulisnya. Pernyataan yang dilontarkan itu pun rupanya mendapat perhatian serius dari Kementerian Dalam Negeri Malaysia tentang ancaman dari pasukan Israel. Menteri Dalam Negeri Malaysia Datuk Seri Hamzah Zainuddin menginformasikan kepada masyarakat agar tenang karena situasi di dalam negeri masih terkendali. Sebelumnya pernyataan dari Angkatan Bersenjata Malaysia di mana para pertas dari Israel siap melakukan serangan balik setelah sejumlah besar situs web dan basis data mereka diretas melalui Ops Bedil dan Ops Israel. Retas 5.000 CCTV Israel. Kelompok hacker Dragon Force Malaysia rupanya diam-diam juga telah meretas berbagai jaringan CCTV milik Israel. Itu termasuk CCTV di lingkungan tempat tinggal dan lembaga pemerintah Israel. Kabar keberhasilan hacker Dragon Force Malaysia itu diungkapkan mereka dalam akun Facebooknya. Mereka juga mengunggah foto-foto apa yang tampak seperti warga Israel ketika berada di rumah mereka. Halo Israel. Lebih dari 5.000 CCTV diretas termasuk gedung-gedung pemerintah dan sangat rahasia. Kami lebih dekat dari yang Anda pikirkan gambar membahayakan CCTV dan secada tulisnya. Dragon Force Malaysia yang menggambarkan diri mereka sebagai formasi untuk perang dan pertempuran rakyat Malaysia melakukan pertasan di bawah Ops Bedil yang secara kasar diterjemahkan menjadi operasi senapan seiring dengan situasi konflik Israel-Palestina.